Halo guys, ini bikonnya saya akan memperbandingkan dari yang pertama ini Samsung Galaxy Note 10 Plus dengan model tahun 2019 ya, ini di lonceng tahun 2019 dan warnanya Aurora Glow RAMnya sendiri 12GB dengan internal memory 256GB sedangkan di sisi kiri ada Samsung Galaxy Note 20 Plus yang 5G ini RAMnya 12GB ya, dengan internal storage 256GB jadi RAM dan internal storage nya sama, yaitu 12GB dengan internal storage nya 256GB tapi ini beda garansi aja, kalau yang ini internasional dan di sebelah kanan versi Sain atau yang di Indonesia punya ini belum kaji ya, yang Note 10 Plus ternyata seperti ini jadi kita lihat, yang kiri Note 20 ya, yang kanan Note 10 untuk kamera servingnya lebih kecil Note 20 atau Note 20 untuk yang Note 10 masih agak lebih besar nah ini sisi sampingnya, kita lihat seperti ini jadi lebih tinggi Note 20 atau Note 20 untuk Note 10 Plus untuk Note 10 Plus dia tombolnya di sebelah kiri ya tombol power volume kalau di Note 20 dia di sebelah kanan tapi ada tonjolan kamera atau ringnya untuk sisi bawah seperti ini ini saya kasih soal tip ya bukan balet atau gimana nah ini lubang stylus nya kalau Note 10 Plus dia di sebelah kanan ada garis antena speaker stereo ya judul nya stereo USB type C microphone sedangkan Note 10 Note 20 Ultra dia kebalikannya jadi stylus WSI antena speaker IPC dan ini microphone jadi kebalikannya Note 10 Plus dan ini sisi kanannya sama-sama memiliki panel atau daya lengkung ya atau edge sebutannya untuk Note 10 sendiri Note 10 Plus enggak ada tombol apa-apa ya sisi kanan karena tadi di sebelah kiri sedangkan Note 20 Plus dan Note 20 Ultra dia ada di kanan sini tombolnya tombol volume dan power ini yang kameranya terlalu besar dan di sisi atas seperti ini Note 10 Plus ada tempat SIM sama-sama SIM nya hybrid ya dari antena ini speaker dan ini microphone ini bukan balet ya ini sisi dari kotip dan ini Note 20 Ultra tempat SIM dari satenna dan microphone untuk speaker nya yang Note 20 Ultra itu ada di airspace ini menyatu kalau sedangkan Note 10 Plus kan masih disini untuk lapilan belakangnya seperti ini nah ini lapilan belakangnya ini ini lebih tinggi Note 20 Ultra ya dan kameranya juga lebih besar Note 20 Ultra sayangnya di Note 20 Ultra yang ada kamerat 3D nya atau TDRF nya jadi sama-sama menggunakan 3 kamera ini 3 kamera kita snipe laser autofocus di Note 20 Ultra ini belum ada ini kamera bangnya lebih kecil kalau Note yang terus saja perbandingannya kalau untuk segi spesifikasi saya baik-baik tekan saja untuk kebanyakan Note 20 Plus dan Note 20 Ultra dulu ya Snapdragon nya 865 Plus IP68 water resistance sama ya 22 nya RAM sama 12 GB cuma ini DD5 dan ini DD4 kalau tidak salah menggunakan memori internal UFS 3.0 256 GB sama-sama 256 GB kiri kanannya SIM nya Hybrid micro USB micro SD nya sampai 1 TB sedangkan yang ini kayaknya sudah Dynamic AMOLED untuk Note 20 Ultra sedangkan yang Note 10 Plus baru Dynamic AMOLED doang untuk resolusinya Note 20 Ultra 6,9 inch dia lebih tinggi lebih besar juga jatunya kalau sedangkan Note 10 Plus dia 6,8 inch ini ini gore jelasnya sudah fitur depan belakang yang Note 20 Ultra sedangkan Note 10 Plus masih 12.6 sedangkan yang Note 10 Plus belum mendukung refresh rate 120Hz sedangkan Note 20 Plus Ultra sudah mendukung 120Hz sama-sama mengusung HDR10 Plus AOD motion display dan untuk kameranya untuk kamera Note 10 Note 20 Ultra dia utamanya 1,8MP ini 12MP trisportnya ultrawide nya 12MP mendukung video sampai 8MP FTFT 2,8MP FTS ada nasar autofocus OIS HDR untuk kamera selfie nya sendiri dia 10MP ini sudah sama-sama mendukung Dolby Atmos dan EKG sedangkan di Note 10 Plus kameranya dia masing-masing 12MP 2px PDRF OIS dan ini telephoto 12MP yang tengah dan ultrawide 16MP dengan super steady video maksimal 4K 50fps jadi belum bisa 8E untuk Samsung Note Plus ini kamera TDOF kamera 10MP 12MP 10MP 4K juga Android Android 12MP masing-masing ini udah 12 untuk baterainya sendiri untuk baterainya ini Note 20 Ultra 4500 mAh dengan maksimal chargernya 25W sedangkan Note 10 Plus masih menggunakan 4300 baterainya masih lebih kecil Note 10 Plus tapi flash chargingnya dia bisa menggunakan 45 Watt sama-sama menggunakan ini kita lihat untuk kameranya untuk Zoom dia bisa 50 dan sedangkan Note 10 Plus cuma maksimal 10 ya ini 50 ini 10 untuk fitur lainnya seperti ini jadi lebih lengkap di Note 10 Note 20 Ultra maksudnya karena ada rekaman ganda seperti ini disini menggunakan kamera depan dan belakang bersamaan sedangkan Note 10 Plus nggak ada nah untuk masing-masing dua HP ini sama-sama mendukung erection tapi entah kenapa di Note 10 Plus saya untuk stylusnya erectionnya sudah tidak berfungsi karena sepertinya baterainya ini soko atau gimana sejak ada update OS ke Android 12 kolom saya ingat nah ini untuk Android UI nya masing-masing sama menggunakan flash 4.1 ya sedangkan yang Note 10 Plus ini dari Android 9 kolom saya ingat dan sudah ada Android 12 sedangkan di Note 20 Ultra ini belum jatuhnya mesinnya karena dari Android 10 ke 12 mesinnya masih mendapatkan Android 13 nah ada satu lagi perbedaan dari kedua HP ini untuk di Note 20 Ultra tidak mendapatkan terdapatkan radio kalau Note 10 Plus belum ada berguna tampilan raya dari kedua HP ini ya ini ketemu kita lihat koek tas raya dari kedua HP ini dibawa Note 20 Ultra yang datang nonton di Note 10 plus, di sini dilihat lebih terang Note 20 Ultra ya, depannya juga lebih terang, sedangkan di Note 10 plus masih lebih gelap, dan ini kualitas suara dari kedua HP ini, nah ini kualitas suara dari Note 10 plus seperti ini, sedangkan ini Note 20 Ultra, Askes review perbandingan antara Note 20 Ultra 5G dengan Samsung Galaxy Note 10 plus versi 4G, jika Anda memiliki pertanyaan bisa komen di bawah, jika Anda suka dengan video seperti ini, silakan like dan subscribe channel saya, sekian dan terima kasih.